Al-Fatihah Saya sebagai sesama alumni dan yang kemudian juga banyak terjun di tingkat masyarakat Dan untuk pertama kali saya mendoakan agar Anda-Anda semuanya sukses Dan karenanya tetap istiqomah membawa dan menjaga nilai-nilai kontor Yang selama ini sudah antum hidupi, selama antum hidup di pondok pesantren yang kita cintai Pondok pesantren Darussalam Kontor Jadikannya betul-betul menjadi bekal terbaik dalam perjalanan kehidupan antum berikutnya Segala nilai yang bagus itu sangat bermanfaat di tingkat masyarakat Sangat diperlukan oleh masyarakat Dan sangat diperlukan oleh Islam dan umat Islam Dalam perjuangan mereka yang sangat panjang Dan karenanya jadilah antum semuanya Jadi bukan hanya generasi yang menginspirasi dari antum Tapi juga menginspirasi keluarga antum, lingkungan antum, warga masyarakat Dan umat manusia pada tingkatnya yang lebih luas Dan dengan cara itu maka nilai-nilai yang antum bawa betul-betul akan menjadi berkah Dan akan menjadi juga salah satu daripada tiga hal Yang bahkan ketika keturunan Adam termasuk para kiai-kiai kita wafat Tetapi pahala untuk mereka tidak pernah berhenti Karena antum akan menjadi yang menghadirkan ilmu yang bermanfaat Antum menghadirkan doa yang tidak pernah berputus kepada kedua orang tua Dan kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita Dan juga antum pasti akan menjadi bagian daripada sodakoh yang jariah itu Karenanya sekali lagi penting betul untuk meyakini Bahwa apa yang antum hidupi, yang antum pelajari, yang antum hadirkan menjadi kegiatan Bahwa sehari-hari di kontor adalah kebaikan-kebaikan, keunggulan-keunggulan Yang menjadi kunci bagi antum semuanya untuk nanti membuka keunggulan, membuka sukses Pada periode berikutnya, pada kehidupan antum setelah menjadi alumni dari Pondok Modern Darussalam Kontor Tetapi ingatlah selalu juga nasib para kiai kita Bahwa kalaupun antum menjadi alumni, bukan berarti antum melepas dari nilai-nilai kontor Antum tetap akan penting untuk memperjuangan apa yang menjadi salah satu anjaran yang sangat penting di pusatnya kita Yaitu ungkapan para kiai kita yang menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semuanya tentang risalah besar dari kehidupan kita Yaitu Dimanapun antum berada, antum bertanggung jawab untuk keislaman Menjaga keislamannya, meningkatkan kualitas keislamannya, menghadirkan islam yang membawa kepada rahmatil alamin Dan itulah nilai-nilai prinsip yang sangat penting untuk selaluan terpegangi Dan itu betul-betul ditunggu oleh masyarakat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh